Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1. Bicara dengan Jin Manusia memang dapat berbicara dengan jin. Rasulullah pun pernah berbicara dengan makhluk goib tersebut. Beliau salallahu alaihi wasalam berkomunikasi untuk mendakwahi mereka sebagaimana tercantum dalam surat ajin. Meski dapat berkomunikasi dengan jin, manusia hendaknya menghindari hal tersebut. Pasalnya, sifat dasar jin ialah pendusta. Manusia tak dapat menjamin apakah jin yang diajaknya bicara itu benar atau dusta. 2. Berkomunikasi saat meruqiyah Peruqiyah seringkali mengajak bicara jin yang merasuki tubuh pasiennya. Hal ini memang benar-adanya dan benar-benar terjadi. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukum berkomunikasi dengan jin saat meruqiyah. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya peruqiyah diperbolehkan berkomunikasi dengan jin yang memasuki tubuh pasien. Namun, pendapat kedua dan inilah pendapat yang lebih rajih, insya Allah, bahwasannya peruqiyah tidak diperbolehkan mengajak bicara jin yang memasuki tubuh pasiennya. Cukuplah dengan membaca zikrullah untuk mengusir jin pergi. 3. Mendakwahi jin Lalu bagaimana jika berkomunikasi dengan jin dengan alasan hendak mendakwahi mereka? Sejatinya seseorang tak perlu terjun langsung berkomunikasi dengan jin sebagaimana yang dilakukan nabi. Rasulullah memanglah diutus untuk mendakwahi manusia dan jin. Namun setelah beliau wafat dan agama Islam tersebar di segala penjuru, majelis ilmu pun tersebar begitu banyak. Baik pengajian ataupun kajian ceramah. Merupakan cara berdakwah pada kaum jin. Maka jelaslah bahwasannya mendakwahi kaum jin tidak perlu terjun langsung ke dunia mereka dan berbincang bersama mereka. Perkara ini tidaklah diperintahkan dalam syariat. Hanya nabiullah yang mendapat tugas khusus dari Allah untuk berdakwah langsung pada golongan jin. Sebagaimana firman Rab ta'ala, Katakanlah hai Muhammad telah diwahiukan kepada aku, bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran lalu mereka berkata, Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surat Ajin Ayat 1 4. Dirasuki Jin Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwasannya berkomunikasi dengan jin dapat menyebabkan seseorang dirasuki tubuhnya oleh makhluk tak kasat mata tersebut. Ada banyak alasan jin hingga merasuki tubuh manusia, diantaranya karena dorongan syahwat, rasa cinta kepada manusia, dendam atau kemarahan atas manusia, atau bahkan sekedar keisengan. Karena itu berhati-hatilah dalam berinteraksi dengan jin. Hindari gangguan-gangguan terhadap mereka seperti menyiram air panas di lubang tanpa mengucapas malah, karena bisa jadi lubang tersebut adalah tempat tinggal mereka. Selain itu, tutuplah segala pintu interaksi dengan kaum jin. Jika mereka merasa nyaman, berteman, bahkan mencintai manusia, maka bersiaplah menghadapi hal-hal yang tak diinginkan. Kerasukan hanyalah salah satunya. Wa'ulahu'a'lam wa'ilmu'andalah. Nah, pemirsa Siklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!